Seorang kakek berpenampilan lusuh membeli mobil mewah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah viral di media sosial. Ia datang bersama sang istri sambil membawa sebuah karung besar yang berisi uang tunai 170 juta rupiah. Kakek ini ditemani istrinya, menuju sebuah dealer untuk membeli mobil baru. Sepasang suami istri itu tiba di dealer mobil Sragen dan mencari sales dealer cantik bernama Daisy Ice, orang yang melayaninya dengan ramah saat pertama kali mencari mobil. Kakek bernama Warji itu tampil sederhana mengenakan kemeja batik hijau Tosca dan celana bahan yang warnanya sudah memudar. Rambutnya yang sudah memutih terlihat gondrong, sehingga memberi kesan berantakan. Bajunya pun terkesan lusuh, terlebih kancing kemeja teratasnya tak dikancing rapi. Begitu pula sang istri yang tampil sederhana dengan kaos putih dan celana panjang umumnya. Diketahui sebelumnya, kakek Warji datang dengan berjalan kaki ke dealer mobil, menempuh jarak sekitar 6 hingga 7 km dari rumahnya di desa Bangun Sari, Sragen. Setelah diperlihatkan beberapa unit mobil serta harganya oleh Ice, kakek Warji pamit untuk pulang karena merasa uangnya masih kurang. Hingga akhirnya pada Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekitar jam 7 pagi, kakek Warji kembali ke dealer dengan membawa sekarung uang berisi Rp170 juta serta beberapa toples berisi lembaran uang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!